Hai semuanya, apa kabar? Aku Orang Pember kalian baik-baik saja Dan sekarang, Brace and Braces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman Di video kali ini, ini sebuah video lanjutan dari episode selanjutnya Dimana kita sudah mencari tahu kira-kira siapa Ciri-ciri pasangan kamu atau jodoh romantis kamu Kamu laki-laki atau perempuan Lebih kalau kalian berniat untuk menikah Dan kita akan mencari tahu sekarang kira-kira kapan kamu menikah Dan perjalanan menuju proses pernikahan kamu Persiapannya gimana dan lain sebagainya Tapi stay tune, jangan kemana-mana Karena pasti akan ada episode-episode lain yang juga gak kalah menarik dari series Road to Marriage 2.0 ini Kalau kalian follow dan ngikutin aku dari lama Kamu pasti tahu kalau misalnya konten ini tuh pernah aku buat di 2020 atau 2021 Di jaman-jaman masih pandemi Jaman-jaman masih covid ya Masih PSBB, masih lockdown Dan aku pengen buat series ini Ada beberapa video yang nanti bisa teman-teman nantikan Tapi aku perlu ingatkan dulu kalau video ini tetap adalah general reading Video-video yang aku bagikan itu mostly adalah general reading Kecuali kalau misalnya konten yang ya sama juga sih Konten astrologi juga general information Beda ceritanya Kalau misalnya diantara kalian ada yang tertarik untuk misalnya Konsultasi secara personal Entah melewati tarot, lewat tarot, atau astrologi chart Itu notabene pasti datanya dan hasilnya lebih personal Oke Jadi kalau misalnya kamu rasa pesannya gak terlalu resonate sama kamu Gak apa-apa Mungkin pesan yang aku sampaikan kali ini memang bukan buat kamu Dan rencananya kali ini, hari ini, di video ini aku akan pakai Satu jenis kartu tarot, dua recall card, dan Astrology dice Kali ini, di depan mata kalian, aku sudah menyediakan Tiga opsi alat bantu Tiga opsi alat bantu, yaitu Tiga buah merchandise kilang kristal di atletion basis Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu Tarik nafas dalam-dalam Hembuskan Relax Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor satu Atau green jasper Yang kedua, amazonite Atau yang ketiga Purple agate Satu, green jasper Dua, amazonite Atau yang ketiga, purple agate Oke Kali ini kita akan cari tahu kira-kira Kapan ya kalian akan menikah Oke Kalau kalian sudah memilih antara opsi nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga Sekarang kita akan mulai dari opsi nomor satu Yang lainnya disingkirkan dulu Oke Buat teman-teman yang pilih opsi nomor satu nih Let's see Ayo kita cari tahu Kapan kalian akan menikah Buat teman-teman yang pilih opsi nomor satu Oke Oh, udah ada beberapa kartu yang jatuh Ada six of swords Kalau aku diam, kembali aku menghilang, tapi aku di channeling Oh, lumayan banyak kartu yang jatuh buat kamu Ada the emperor Reverse Six of swords, reverse The emperor, reverse Three of cups, reverse Kalian kenapa sayang? Lalu ada four of pentacles Dan bottom of the deck-nya ada seven of wands Jujur aku ngerasa Entegi teman-teman yang pilih opsi nomor satunya agak berat Banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor satu Yang masih punya trauma Dan traumanya ini Bikin heart chakra kamu Atau chakra hati kamu keblok Kita itu semua pasti punya tujuh chakra dalam diri kita Root chakra Solar plexis chakra Sakral chakra Terus heart chakra Trot chakra Third eye chakra Dan crown chakra Bisa aja Chakra-chakra kita itu ada yang keblok Dan biasanya Biasanya kalau orang yang heart chakra-nya keblok Itu terjadi karena Dia pernah disakiti Dia pernah dikecewakan Dan dia kesulitan buat buka hati Dia kesulitan buat percaya cinta Dia kesulitan buat percaya kalau dia layak buat dicintai Dan jujur ini yang aku rasakan sama kalian Karena dibandingkan aku langsung dapat pesannya spesifik Kapan Kapan nih Kapan Kapan kamu nikahnya Aku malah merasakan pesan See No need to worry Tapi reverse Aku ngerasain kayak Ya semakin lama kamu worry Semakin lama kamu khawatir Dan semakin lama kamu Ibaratnya Menyimpan lukanya Menyimpan rasa kecewanya Menyimpan rasa kecewanya Menyimpan rasa takutnya Semakin lama juga Kamu Nggak ketemu-temu Get more information Opportunity Then you're ready Bottom of the deck-nya ada There's something better Karena gini Tuhan tuh udah nyediain orang yang lebih baik Dari siapapun orang yang mungkin pernah nyakitin kamu di masa lalu Tapi aku bisa bilang Hat chakra kamu masih keblok Dan kamu yang ngeblok Peluang jodohmu sendiri Banyak loh Banyak banget Orang yang aku rasa nggak sadar Kalau sebetulnya Yang bikin dia susah ketemu jodoh Yang bikin dia susah buat Dapat pekerjaan lebih baik lagi Atau yang bikin dia stuck Di ritme dan di pola Yang sama berulang-ulang kali Ya dirinya dia sendiri Dirinya dia sendiri yang Nggak buka hati Dirinya sendiri yang Nggak mau kenalan sama orang baru Dirinya sendiri yang Masih berharap mantannya bisa balik Atau dirinya sendiri yang Terus-terusan merasa minder Merasa nggak pantas Merasa nggak layak Merasa nggak berharga Blah-blah-blah-blah Dan segala bentuk Sabota sendiri yang It's just gonna hurt you It's just gonna ruin you Itu cuma bakal Nyakitin kamu Dalam jangka panjang Karena disini ada kartu You're ready Sebetulnya gini Hati kamu Diri kamu Udah siap kok Untuk buka hati Dan setiap detik Setiap saat Kita selalu diberikan Kesempatan untuk Bertransformasi Atau mengubah Renata hidup kita Seolah 80 derajat Aku tuh dapet vision Kayak ada orang Yang Dia sebetulnya mungkin Tertarik Atau Dia pengen main Di Dia pengen main di luar Dia pengen Main di halaman rumahnya Atau main di taman kompleks rumahnya Tapi Dia takut buat keluar Dia takut buat buka pintu Karena misalnya Dia takut sama petir Atau dia takut karena Terakhir kali dia main Terakhir kali dia main di taman Itu dia pernah jatuh Padahal udah ada jaminan belum Udah ada jaminan belum Kalau misalnya Ketika dia main di luar nanti Pasti bakalan ada petir atau tidak Belum tentu kan Atau Udah ada jaminan belum Ketika nanti dia Main di luar Ketika dia main di taman Dia pasti bakalan jatuh atau tidak Belum tentu juga Bisa jadi Gak jatuh Kalau dia berhati-hati Dan bisa jadi Gak akan ada petir Kalau misalnya Gak akan ada hujan Nah Aku rasa The moment You guys Have healed yourself Akan lebih mudah Buat kamu untuk Narik jodoh Akan lebih mudah Buat kamu untuk Mendapatkan cinta sejati Atau bertemu dengan cinta sejati kamu Bertemu dengan pasangan kamu Ini tuh Waktu tentatif ya Waktu tentatif dan energi bisa berubah Tapi aku merasakan Semakin cepat kamu nyembuhin diri Semakin cepat kamu healing Otomatis semakin cepat juga Kamu bisa menjadi magnet Atau menarik Hal-hal yang memang It's meant for you Hal-hal yang memang Ditakdirkan buat kamu Dan hal-hal yang memang Lebih selaras Dan lebih sepadan dengan Apa yang memang sesuai Sama frekuensi terbaik kamu Gitu loh Karena Disini Entah kenapa aku pengen bilang Beberapa di antara kalian Mungkin ada yang masih terjebak Dalam kita segitiga Atau mungkin pasangan kamu tuh Saat ini masih Menjalin hubungan dengan pasangannya Atau kamu nonton ini Sebetulnya saat kamu lagi Menjalin hubungan dengan seorang Dan kamu gak 100% Yakin sama hubungan itu Atau Banyak yang terkait kalian Ada yang Seperti yang aku bilang tadi You're still stuck In the memories of the past Kamu masih stuck Kamu masih terjebak Dalam memori masa lalu Dan Entah itu terkait Perselingkuhan Atau terkait Kamu yang memang Ngerasa minder Atau terkait Kamu yang Merasa takut Lagi-lagi kalau aku diem Bukan berarti aku menghilang Tapi I don't know what happened Aku gak tau apa yang terjadi Di masa lalu Cuman aku nonton Merasakan Buat temen-temen yang Pilih laksin nomor satu tuh Ada ketakutan Tentang komitmen Yang kuat banget gitu Ada ketakutan Tentang komitmen Yang perlu kamu sembuhkan Aku pengen cerita singkat Kalau kalian follow aku Di akun instagram aku Aku juga sering sharing Tentang Salah satu hobi lainku Yaitu Skating Figure skating Dan Aku sempet vakum Skating tuh lama banget Sekitar 8-9 tahun Sampai akhirnya Aku skating lagi Aku memutuskan Aku pengen skating lagi Mulai dari tahun lalu Karena Pengen aja Walaupun mungkin Ada orang-orang di sekitarku Yang bilang kayak Udah umur segini Buat apa sih Atau Ngapain sih Ngabis-ngabisin uang aja Atau ngapain sih Capek-capekin aja Atau Ya Orang-orang sekitarku tuh Gak setuju Ada yang beberapa yang gak setuju Tapi Ada yang tujuannya baik Karena mungkin mereka tahu Aku pernah Jatuh Atau Dulu Aku gak terlalu Fokus Di bidang itu Cuman Hatiku tuh mau Nah Ketika akhir aku balik ke skating lagi Aku merasa banyak hal yang Aku pelajari Dan aku harus mulai dari awal Aku harus menghadapi ketakutanku Untuk balik ke ice ring lagi Untuk balik ke ice lagi Gampang gak? Enggak Tapi Setelah dijalani Ternyata gak semengerikan itu kok Dan ternyata gak semenakutkan itu Dan itu yang aku rasakan Banyak diantara kalian yang mungkin Bisa jadi ya Karena kamu mungkin ngeliat Kak Tapi banyak banget perceraian Atau banyak banget orang-orang yang hubungannya gak harmonis Atau aku pernah gagal nikah Atau Aku pernah bercerai Aku pernah putus Aku pernah begini Begitu Blah 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 Dan itu bikin kamu takut buat melangkah Itu bikin kalian Main di zona aman Banyak diantara kalian yang You are ready for god's sake I can feel that you guys are ready And you want it Kamu menginginkan cinta Tapi Gimana caranya kamu bisa mengizinkan cinta itu masuk Kalau kamu takut buat kehadiran cinta itu untuk datang Balik ke contoh kasus tadi Coba kalau kalian bayangkan Aku tetap memutuskan Enggak aku takut Aku takut masuk es Aku takut masuk ice ring Aku takut menuncur di es Aku takut jatuh Takut ini takut itu Sampai sekarang aku gak akan nyoba Sampai sekarang aku gak akan menjalani itu Tiba-tiba Casing atau tempat baterai kamera aku jatuh Lihat deh oracle cardnya No need to worry You are ready Get more information Opportunity And bottom of deck There's something better Yang pertama yang perlu aku bilang adalah Ada hal yang jauh lebih baik Yang sudah semua tersediakan Yang sudah Tuhan sediakan buat kamu Dibandingkan siapapun orang yang pernah menyakiti kamu Itu satu Dan six house Ada get more information juga disini Aku rasa kalian tuh Mungkin kalau memang diantara kamu tuh Ada yang memang masih Takut buat buka hati Takut buat percaya cinta Karena Kamu pernah dikecewakan Kamu pernah patah hati Kamu gak tau gimana cara buat kenalan sama orang baru lagi Coba belajar Belajar atau cari informasi Buka diri buat Misalnya Buka hati Join komunitas Atau kamu Healing dan sembuhin dulu traumanya Karena Kita tuh akan terbiasa Kita akan bisa karena terbiasa Balik ke contoh kasus skating Aku akhirnya bisa skating lagi karena terbiasa Dan Kita akan bisa mencintai Karena kita terbiasa untuk cinta Karena kita terbiasa dengan kehadiran cinta Gimana caranya kita juga bisa membiasakan diri dengan kehadiran cinta Learn to love yourself Belajar untuk jatuh cinta sama dirimu sendiri Belajar untuk percaya dan yakin Kalau kamu layak dan berhak untuk dicintai Beberapa di antara kalian ada yang mungkin aku rasa Kamu juga punya rasa insecure yang cukup besar Tentang penampilan atau tentang appearance Dan Kamu akan menikah atau kamu akan Bersatu dengan jodoh kamu Ketika mungkin kamu tuh lagi sibuk sama Hidup kamu sendiri Lagi sibuk buat Merawat diri Lagi sibuk buat diet Lagi sibuk untuk memperbaiki Hidup kamu on the daily basis Atau dalam kehidupan sehari-hari kamu Ya memang ketika kamu sudah siap Dan memang ketika kamu ngerasa Oh Aku tuh udah utuh Dan aku udah gak kejebak sama luka atau trauma aku lagi Dan memang aku udah siap Aku gak lihat lagi Aku udah gak lagi melihat cinta sebagai beban Atau sumber penderitaan Tapi aku melihat cinta sebagai Bagian dari hidupku Dan pelengkap dari kebahagiaanku Bottom of the decknya ada Fourth house Atau home Beberapa yang terangkan Aku rasa ada yang punya trauma nih Kamu mungkin ada yang punya trauma Tentang hubungan keluarga juga Entah kamu melihat orang tuamu Sempat ada yang bercerai Atau Kamu memang melihat Hubungan keluarga kamu tuh gak seharmonis gitu Dan pernikahan itu Tidak menjadi jaminan Dalam hubungan yang sehat Aku bilangkan dari awal Ini ada sebuah perubahan tentang Mindset Sikap Perilaku Supaya kamu gak keluar Gak terjebak dalam Pola sabotasi diri Berulang-ulang kali Sampai akhirnya When you're ready The universe will be opening the doors for you Coba kita cek ya Apa pesan tambahan dari Astrologi Dice Yang perlu kamu tau Ini ada Gemini Pluto I've told you right Dan ada two left house Pluto, Gemini, two left house Perubahan mindset Perubahan pola pikir Perubahan untuk kamu Berani menghadapi ketakutan kamu Perubahan untuk kamu Gak terjebak dalam ritme Atau dalam pola pikiran-pikiran negatif Yang bikin kamu ngerasa Aku takut deh Kalo pasanganku gak bisa terima Mas lalu Gimana ya Aku takut deh Kalo celon suami Atau celon istriku Gak bisa nerima keluarga ku Gimana ya Aku takut deh Kalo celon suami Atau celon istriku Dia gak nerima penampilanku Atau dia ngerasa Aku gagal Atau dia begini Dia begitu Blah-blah-blah-blah Beware of your thoughts For God's sake Beware of your thoughts Hati-hati dengan pikiran kamu Hati-hati dengan mindset kamu Hati-hati dengan pola pikiran kamu Kalian yang pilih opsi nomor satu Kamu sangat mendambakan Hubungan cinta yang harmonis Hubungan cinta yang hangat Hubungan cinta yang pengertian Bahkan hubungan cinta yang Softy Lembut gitu loh And you deserve that Kamu mungkin menginginkan pasangan Yang memang Dengan pasangan itu Kamu bisa sharing banyak hal Sharing mimpi kamu Sharing harapan kamu Sharing ketakutan kamu Menceritakan segala hal ke dia And you deserve that But how do you begin? How do you begin? Oh Sebentar Aku mau membacakan satu quote Ada satu quote yang Aku ketemu di Pinterest Tadi Dan aku upload di Instagram story aku Termasuk di Channel Channel IG Dan aku ketemu Quotenya itu di Pinterest Sebentar aku akan Bacakan buat teman-teman Nanti aku terus gimana ya You have to have Have the strength You have to nourish What supports the beauty In your life You have to go out Into this world You have to Courage yourself Into the core of it And you have to figure out What makes you feel the most Alive Anything else is not for you Faktanya adalah Kalau kamu menginginkan Dan kamu mengetahui Hidup seperti apa Yang kamu ingin hidupi Dan ingin kamu jalani Lalu cinta seperti apa Yang ingin kamu alami Kalau kamu tahu Apa yang kamu inginkan Dalam pekerjaan kamu Atau hobimu Dan hidupmu sendiri Atau dalam setiap detik Pengalaman-pengalaman Yang kamu jalani Selama kamu hidup di bumi Kamu pengen merasakan apa Artinya Kamu harus berhenti Melakukan hal-hal Yang berlawanan Dengan semua Keinginan-keinginan Yang kamu inginkan Kalau kamu menginginkan Kehidupan yang penuh cinta Yang menarik Cantik Indah Lembut Dan penuh kedamaian Berulang-ulang kali Kamu harus memiliki Kekuatan untuk menjauhi Dan pergi dari segala hal Segala bentuk cinta Yang memang mungkin Bisa buat kamu Merasa nyaman Tapi sulit Yang terus-terusan Membebani kamu Dan hatimu Kalau kamu menginginkan Kehidupan Yang merasa Yang bisa membuatmu Merasa utuh Dan damai Seperti kamu Hidup di dalamnya Dan bisa betul-betul hidup Bukan berarti kamu perlu Mentolerasi segala hal Dalam hidup Bukan berarti juga Kamu harus melewati Segala prosesnya Atau segala pergerakannya Begitu saja Kamu harus menantang Progresnya Dan menantang Polanya Serta pergerakannya Kamu harus melepaskan Apa yang sudah Tidak lagi selaras Dan tidak bisa lagi Melayani kamu Kamu harus mengejar Apa yang menjadi Bagian dari cahaya Kamu harus Membelanya Dan merawat Apa yang Kamu rasa Memang bisa Memberikan lebih banyak Keindahan Dalam hidupmu Kamu harus keluar Dari dunia ini Dan Lakukan hal-hal Yang memang Lebih selaras Dengan kata hatimu Dengan hal-hal Yang Bisa buat kamu Merasa lebih hidup Karena Selain dari itu Apapun yang lain Dari itu Tidak ditakdirkan Untukmu Aku merasa terpanggil Buat bilang Ke teman-teman lagi Kalau kita pada akhir Akan bisa Karena terbiasa Kita akan bisa Karena terbiasa Belajar buat Buka hati Dari sekarang Karena Waktu itu Sangat rentatif Mungkin Satu tahun Dua tahun Tapi aku rasa Ini antara Dua sampai lima tahun Setelah Kamu sembuh Nah Kapan kamu sembuhnya Kapan kamu pulihnya Kapan kamu berani Buka hatinya Ya tergantung kamu Tergantung free will kamu Tergantung kendak bebas kamu Karena disini Beneran ya Aku ngerasain Kamu tuh masih Jaga-jaga Kamu masih main aman Teman-teman yang Pindah aksi nomor satu Masih main aman Padahal disini Kamu juga dapet pesan You have to fight You have to go Towards What makes you happy Kamu perlu memperjuangkan Apa yang bisa buat kamu bahagia Kamu perlu memperjuangkan Apa yang bisa buat kamu damai Kamu perlu memperjuangkan Apa yang memang Bisa bikin kamu merasa Berhak Layak Untuk menerima cinta Dan mampu untuk menjaga cinta Mampu untuk membagikan cinta juga Singkirkan rasa insecure-nya Dan sembuhkan trauma kamu Oke Aku rasa ini semula Buat teman-teman yang pilih Opsi nomor satu Atau Green Jasper Sekarang kita lanjut Buat teman-teman yang pilih opsi nomor dua Atau Amazonite Aku minum dulu sebentar Buat teman-teman yang pilih opsi nomor dua Atau Amazonite Ayo kita cari tahu Kira-kira Kapan Kalian yang pilih opsi nomor dua Akan nikah Kapan teman-teman yang pilih opsi Amazonite Akan nikah Oh The Tower The Devil Gini-gini Aku bukan maksud nakut-nakutin kalian Tapi Beberapa di antara kalian Ada warning Hati-hati MBA Too much I'm not gonna take too much Bottom of deck-nya ada Head of Pentacles Itu Kayaknya banyak yang pilih opsi nomor dua deh Karena aku Merasa ini tuh kepecah Ini kalau aku diem itu Bukan benar-benar aku menghilang ya Satu Yang aku bilang tadi Hati-hati Untuk Jangan sampai Ada Kejadian Married by accident Atau Dimana kalian menikah tuh Karena Kehamilan luar nikah Atau Banyak di antara kalian yang Kamu menikah Sebetulnya Dibilang kamu udah siap Siap Tapi Timingnya atau waktunya tuh Terjadi secara Mengejutkan Atau timingnya Dan waktunya Ya Gak diduga-duga Disini ada Ada the tower Dan ada the devil Jujur aku merasakan Antara kamu Dengan siapapun Jodoh kamu Atau pasangan kamu Di masa depan itu Ada Ketertarikan seksual Yang cukup besar Makanya Dari awal aku bilang Kalau kamu mungkin Aktif secara seksual Dan kamu bukan Tipe orang yang Bisa open Atau bisa Ngebuka diri Terhadap Situasi MBA Hati-hati Preventive Lebih baik Dan aku gak tau Apakah kalian dengar Di belakang rumahku Dekat rumahku Tiba-tiba ada azan Dan aku rekam ini Tepatunya subuh-subuh Kalau dibilang gini Fives yang gak enak Bukan Dalam cara yang gak enak Dan Aku terpanggil Buat lanjut reading Bukan maksud untuk Melecehkan agama Apapun Tapi Dengar gak azan ya Aku tuh ngerasa Kayak Kamu dengan pasangan kamu Siapapun jodoh kamu Kalian itu Seakan akan Di Diarahkan Diarahkan Dipandu Digide Dibimbing Untuk Tiba Ke destinasi Oh you have to Get married Atau You will want to Get married Disini ada Queen of Pentacles Eh sorry Ada page of pentacles Kenapa aku ngomong Queen of Pentacles ya Disini ada page of pentacles Dan ada Head of Pentacles Mungkin kamu sama jodoh Kamu tuh Sangat-sangat ambisius Sangat-sangat ambisius Sangat-sangat gila kerja Sangat-sangat workaholic Tapi akan ada Kejadian-kejadian Yang mungkin Atau bahkan Mungkin kamu sama mantan Kamu Sempat ngerencanain Pernikahan Tapi gagal Dan itu bikin kamu takut Atau Dia sama mantannya dia Sempat merencanakan Menencanakan Pernikahan Tapi takut Tapi gagal Ini Nggak 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 separah Opsi nomor satu sih Aku rasa teman-teman Opsi nomor satu tuh Masih banyak takutnya Sedangkan kalian yang Opsi nomor dua itu Agak lebih impulsif Agak lebih impulsif Tapi Aku bisa merasakan Teman-teman yang Pilih opsi nomor dua tuh Malah agak-agak pasti Mereka sama cinta Entah untuk alasan apapun Coba kita lihat ya Kapan kalian akan menikah Uranus sih Sudden Changes Kalau aku di Aku buat aku menghilang ya Fifth house Tapi reverse tadi kan Dan Jupiter Tapi reverse juga Bottom of the key Ada seven house I've told you I've stated kan Aku bisa bilang Kalian yang pilih opsi nomor dua Tuh dewasa Semua kalian yang pilih opsi nomor dua Tuh dewasa Dan kalian berpikiran Jangka panjang Mungkin kalian memang Gila kerja Atau pasangan kamu Jodoh kamu itu Gila kerja Sangat-gila Sangat suka Sangat Cinta dengan pekerjaannya Dan Yaudah Mereka gak kepikiran Mau nikah umur berapa Gak masalah Atau kamu Kamu gak kepikiran Mau nikah umur berapa Gak masalah Cuman Akan ada Momentum Atau kejadian Yang bikin kamu sadar Kayak Eh iya I need a partner In my life juga ya Gue butuh pasangan Dalam hidup gue juga ya Gue butuh pendamping Juga dalam hidup gue ya Nah kayak gitu Akan ada Rangkaian Akan ada banyak Rangkaian kejadian Rangkaian situasi Yang aku bisa bilang Stifata fated Atau stifata takdir Mau itu Dalam situasi yang Menyenangkan Atau kurang menyenangkan Good news Atau bad news Good situation Atau bad situation Yang akhirnya Bikin kamu sadar Kalau misalnya Semua manusia itu Mahluk sosial Dan kamu gak bisa Hidup sendirian Aku rasa Ketika kamu Ketemu sama jodoh kamu Siapapun ini Banyak diantara kalian Yang sebetulnya lagi single Dan dia mungkin Pasangan kamu juga lagi single Gak terlalu sibuk Sama romance Aku bilang kan tadi Kalian yang play up sin nomor 2 Itu vibes pesimisnya Kuat banget Cuman aku gak tau Apa yang bikin kalian pesimis Aku gak tau Apa yang bikin kalian Takut buat jatuh cinta Atau takut buat buka hati Tapi Pertemuan kamu Dengan jodoh kamu Itu yang mungkin Atau bahkan Interaksi kamu Sama jodoh kamu Yang mungkin Akhirnya Bikin kamu ngerasa Oh I think I could spend The rest of my life With someone like him Or someone like her Someone like them Kayaknya aku bisa deh Menghabiskan sisa hidupku Dengan orang kayak mereka Aku bisa membayangkan Gimana rasanya Menikah dan menjalin hubungan Dengan serius Dengan orang seperti mereka Atau mungkin Kamu atau pasangan kamu Itu sebelum-sebelumnya Adalah tipe yang Kurang-kurang mampu Untuk berkomitmen Kalian bukan tipe Yang gampang Buat berkomitmen Jadi ya kalau kalian dating Ya for fun aja Seru-seruan aja Cuman ketika Akhirnya kalian bertemu Dengan pasangan kamu Ya ini progresnya Betulnya cepat Progresnya cepat Makanya aku bilang dari awal Mungkin bisa jadi Hati-hati ada yang MBA Kalau kamu gak mau Ya preventive Atau memang Pernikahan kamu Atau timingnya itu Ditentukan secara mendadak Dan orang sekitar kamu Juga bahkan Gak duga-duga Coba ya Kita shuffle lagi What else do we need to know This doesn't feel bad loh Banyak orang takut Sama The Tower Banyak orang takut Sama Death Card Tapi Kompromise Tapi ini Vibesnya gak Bukan vibes negatif Buat aku Ini lebih ke Vibes yang I don't know Gak apa yang lucu Kalian mau tau Gak apa yang lucu Tiba-tiba Tiba-tiba Baterai kamera Aku tuh habis Kalau kita baru Ngerekam ini Mungkin sekitar 25 menit Dari opsi nomor 1 Ke nomor 2 Dan Tadi itu Kartu jatuh Berantakan Jujur aku lupa Pas aku lagi Shuffle ini Itu bottom of deck Tadi apa Cuman kayaknya Bukan opposition Dan disini ada Kartu Bottom of the deck Buat Oracle deck Yang Angel Angel messages Ini Ada reconsider Oke Beberapa diantara kalian Mungkin ada Yang disini tuh Hubungan kamu Dengan jodoh kamu Awalnya Seperti tentang Atau hubungan kamu Sama jodoh kamu Awalnya Ada yang gak setuju Ada yang gak setuju Sama hubungan kalian Ada yang gak suka Sama hubungan kalian Entah gak setuju Bisa jadi karena Perbedaan diantara kamu Cukup signifikan Atau perbedaan Antara kamu Dan dia cukup Cukup Obvious banget Bisa jadi Beda suku Beda negara Beda latlar belakang keluarga Dan lain sebagainya Atau bisa jadi Ketika bilang tadi Ada yang pernah Menikah tapi gagal Atau yang hampir Menikah tapi gagal Atau Ini tuh semacam Kayak Romeo and Juliet Love story Romeo and Juliet Yang unrequited love Dan Aku bisa bilang Sebetulnya Ini tuh ada Vibe Seperti Kamu dan pasangan kamu Atau kamu dan jodoh kamu At some point in your life Pada suatu waktu Atau pada suatu masa Dalam hidup kamu Kalian tuh Perlu menunjukkan Dan kalian perlu Membuktikan Kalau Oh cinta kita tuh Talakan ngelewaktu loh Atau We can work things together We can make things happen Kita bisa ngusahain ini Kita bisa memperjuangkan ini Dan Kalau kalian Follow aku juga Di instagram aku Kalian tau Kalau misalnya aku punya kucing Dan sekarang kucingku tuh Ngeyeng-nyeng dari tadi Dia minta keluar kamar Kayak Aku gak pernah percaya kebetulan Aku yakin Pasti ada alasannya Kenapa Si Messi Kucingku tuh Ngeyeng-nyeng Di tengah lagi sesi reading ini Distraksi kan Aku bilang Ada distraksi disini Atau ada suatu hal yang Menggembark Menggemparkan Ada suatu hal yang Chocking Ada suatu hal yang Bikin kamu Akhirnya sadar Kalau misalnya Oh this is what I want And I have to fight for what I want Ini apa yang aku mau Dan aku harus memperjuangkan Apa yang aku mau Walaupun mungkin Memang Noisesnya Atau gangguannya Atau distraksinya Banyak banget Entah itu mungkin Ada yang Ngegosipin hubungan kalian Atau ada yang Gak suka sama hubungan kalian Atau ada yang Berusaha untuk Menjatuhkan hubungan kalian Atau ada juga yang Berusaha untuk Menentang hubungan kalian Tapi akhirnya Kamu dan pasangan Kamu tuh Akan ngerasa sadar Kalau misalnya Kita bisa kok We can Make things happen We can make things happen Sebentar Aku perlu Buka pintu dulu Buat Messi Tapi ya Aku gak percaya kebetulan sih Pasti ada alasan gitu loh Dengan kita lagi ngomongin Distraksi Gangguan Dan segala macem Aku baru sadar ini Yang mencernai Trochakra Aku akan jelasin Tentang trochakra Ada kaitan dengan Trochakra yang aku bilang tadi Mungkin Ada distraksi Noises Atau Suara-suara Ibaratnya Suara-suara Sumbang Suara-suara Sumbang Suara-suara yang gak enak gitu loh Suara-suara Suara-suara yang Bikin kamu Entah kamu Sempat jadi ragu Sama pasangan kamu Atau Suara-suara yang bikin kamu Sempat khawatir Dengan Dengan Arah hidup kamu Atau Kira-kira kamu Memilih hubungan Atau memilih pasangan Ada gangguannya Ada distraksinya Tapi Kamu akan menikah Ketika akhirnya Kamu juga sudah lebih berani Untuk stand up for yourself Untuk berdiri Buat dirimu sendiri Untuk bilang Kalau Oh I love my partner I wanna fight for us I wanna fight for our relationship Aku pengen berjuang Buat kita Aku pengen berjuang Buat hubungan kita Aku pengen Perjuangkan hubungan kami Dan aku tau Kalau kita sama-sama Siap buat berjuang Memperjuangkan hubungan kami Gitu lah Ini tuh Bener-bener vibes Romeo and Juliet Aku ngerasain Kayak For whatever reason Entah untuk alasan apapun Aku rasa Akan ada masanya Atau Akan ada Momentumnya Dimana Kalian tuh Seakan Kamu ngomong ke Pasangan kamu Atau kamu ngomong ke partner kamu Kamu ngomong ke orang tua kamu mungkin Atau kamu ngomong Ke Aku masih terngiang-ngiang Bagian lirik yang Biarkan Biarkanlah saja dulu Kita jalan berdua Mereka pun pernah muda Saatnya Kalau dan aku sekarang There's There's some moments Where you guys have to Like Proof Maybe your parents Or the world That you guys can make it Gitu lah Akan ada masanya Atau Akan ada momentum Dimana kamu sama dia tuh Perlu membuktikan ya Ke orang lain Kalau Kita tuh bisa Dan kita mau berjuang Buat sesama lain Aku bilang kan tadi Kalau misalnya Ada vibes Dimana mungkin Kamu Atau pasangan kamu Kamu Atau siapapun jodoh kamu Itu adalah orang yang Sangat-sangat Independent Dan mungkin Mungkin orang lain Worry sama kalian Karena ibaratnya Mau jadi apa nih Independent Ketemu independent Terus Ambis Ketemu ambis Terus Mereka tuh beda banget Kalian tuh beda banget Dan orang-orang mungkin Bisa ragu Perbedaan ini mungkin Bukan perbedaan yang Bahkan Terlalu besar Atau terlalu signifikan ya Bisa jadi perbedaan Pola pikir Atau perbedaan Cara pandang Perbedaan Cara problem solving Dan orang-orang tuh Lihat Kalau kalian sebeda itu Tapi It's gonna be the moments It's gonna be the relationship Di tengah segala perbedaan Kalian bisa menunjukkan Kalau Kita bisa kok sama-sama Mengusahakan ini Jujur aku Agak ada Merasakan vibe Seperti Kalian ada yang pernah nonton Film Disney Kartun Tangled Bisa Atrapanzo Ketemu sama Flynn Flynn Rider Nah Itu tuh vibesnya kayak gitu Kayak Atau Aladin Ketemu Jasmine Yang Mereka sebeda itu Tapi mereka sama-sama Akhirnya bisa menunjukkan Kalau Oh We're ready We're willing to work And fight for the relationship Kita mau Memperjuangkan hubungan ini Kita mau Mengusahakan hubungan ini Karena disini ada Jupiter Dan disini ada Vistos Disini ada Uranus Setelah Kamu sama orang ini Menunjukkan Kalau kalian siap Dan mau Mengusahakan hubungan kalian Dan kalian siap Ibaratnya mau menjadi Pasangan Buat satu sama lain Orang-orang tuh bisa lihat Kalau misalnya Kalian tuh sama-sama Membawa hoki Atau sama-sama Jadi lucky charm Atau sama-sama Membawa Sumber keberuntungan Buat satu sama lain Jadi kalian itu Membungkam Orang-orang yang tadinya Gak setuju sama kalian Atau membungkam Orang-orang yang tadinya Iri sama kalian Atau berusaha Untuk menjatuhkan hubungan kalian It's actually A very loving relationship sih Terlepas dari ada Jangan takut sama The tower Jangan takut sama The devil card Karena somehow Yang aku rasakan disini tuh Walaupun tadi Bisa jadi memang Ada yang gak setuju Tapi I really still feel like It's a strong sexual interaction Ada ketertarikan seksual Yang cukup besar Dan Mungkin kamu dan jodoh kamu Memang memiliki Gairah seksual yang cukup besar juga Ini tuh adalah Pasangan yang aku bisa bilang Kalian sama-sama Bersedia buat belajar Bersedia buat belajar Dan bersedia buat Sama-sama mikir Carai solusi Kira-kira Kedepannya gimana Oh Beberapa hari lalu tuh Aku sempat Telefonan sama Satu sahabatku Yang kebetulan Dia lagi gak di Indonesia Dan kita ngobrolin tentang Pentingnya mencari pasangan yang sepadan Kamu sama jodoh kamu tuh Sepadan Kalian matching Kalian selaras gitu loh Mungkin Taktokan kamu ngomong sama dia Nyambung Kalian berdua nyambung Dan kalian berdua tuh bener-bener bisa Paham kebutuhan sama lain apa Tapi orang lain yang ngeliat Orang lain yang gak paham Ya mereka gak bisa kita paksakan Buat paham Dan Banyak orang tuh Memaksa Untuk terburu-buru menikah Terus Abis itu baru mikir Yaudah gimana ntar deh Gimana nantinya deh Padahal yang seharusnya Perlu dipikirkan itu Bukan gimana ntar Atau gimana nantinya Tapi nanti gimana Ntar gimana Nah Aku rasa mungkin Banyak orang diantara kalian yang Banyak orang-orang sekitar Diantara kalian yang Sempat mungkin Memaksa kalian buat Buru-buru menikah Terus Gimana nantinya Nanti jadi pikirin deh Tapi kamu sama dia gak mau Kamu sama dia untuk Memutuskan untuk Enggak deh Kita mau hati-hati Kita mau lebih pikirin Matang-matang Sampai akhirnya Ketika kalian tiba-tiba Merasa udah siap Kamu udah tau Gimana ke depannya Nah timingnya itu Terasa mengejutkan Timingnya itu Terasa buat orang lain Kayak Loh kemarin-kemarin Udah kita suruh Gak mau Kok sekarang tiba-tiba Gitu Coba kita lihat Sekarang Pakai Astrologi Guys Apa pesan-tandaan lain Yang perlu Kamu ketahui Tentang Kapan kamu menikah Aku bener-bener gak bisa Point Atau pinpoint Kapan timingnya ya Karena ini bener-bener Timing yang Bisa jadi 6 bulan dari sekarang 1 tahun dari sekarang 6 tahun dari sekarang Tapi gak lama Gak lama Gak lama setelah kamu Kenal atau ketemu Sama jodoh kamu Siapapun itu orangnya Ya Kalian akan bener-bener Ngerasa kayak nyambung Dan gak lama Dari kalian Menjalin hubungan Sama Siapapun jodoh Atau pasangan kamu Yang pas itu Coba ya Kita lihat Dari Reims 8th house Scorpio Dan Mercury I've told you Lagi-lagi Aku ingatkan Beware of unexpected Pregnancy If you don't want it Hati-hati dengan MBA Atau kehamilan Yang tidak terencana Atau mungkin Kamu ketemu Sama orang ini Ketika kamu Sama dia Dia tuh lagi sibuk Buat ngurusin karir Ngurusin kerjaan Atau dia lagi sibuk Ngurusin karir Dia sibuk Ngurusin kerjaan Dan Ngurusin segala hal Mungkin tentang Keuangan Bisnis Atau Hutang Dan lain sebagainya Tapi Tunggu Ini Virgo kan Kok Eh ini Scorpio kan Kok aku jadi lupa Ini apa Ini Scorpio harusnya sih Pertemuan kamu Sama dia tuh Bener-bener Tidak diduga gitu loh Mungkin diantara kalian Seperti yang bilang tadi Ada yang punya reputasi Bad boy Bad girl Fuck boy Fuck girl Atau Non-commital Gak bisa berkomitmen Tapi ketika kalian akhirnya bertemu Ya Ya karena The spark is there Karena Ketertarikannya tuh kuat Dan karena Kecocokannya kuat Kalian akhirnya sama-sama Kamu ngerasa kayak Oh yaudah Let's make things happen Gitu loh Aku rasa yang bisa jadi indikator Kamu ngerasa I think this is my person This is the one Kayaknya ini orangnya adalah Ketika kamu Dan dia bisa banyak ngomong Dan bisa banyak sharing Tentang banyak hal Dengan terbuka Entah itu ngomongin trauma Ngomongin ketakutan Ngomongin mimpi Ngomongin harapan Dan segala macem Tanpa merasa takut dihak ini Malah mungkin Pasangan kamu dan kamu Bisa saling mudah Mengerti memahami Atau sama lain This is beautiful I've told you right Ini tuh ada vibes Romeo dan Juliet Yang Romeo bersedia Buat berjuang Untuk Juliet Dan Julietnya juga bersedia Untuk berjuang Buat Romeo Oke Aku rasa ini semua Buat temen-temen Yang pilih opsi nomor Dua Kalau kalian rasa Apasanya resonate Jangan lupa untuk like Comment ke setelahku Dan kalian boleh banget Share video ini Kesehatapun kenalan kamu Yang mungkin kamu rasa Perlu mendengarkan video ini Atau video lain Dari Delusion Bristice Karena nomor dua sudah Sekarang kita lanjut Buat yang terakhir Buat temen-temen Yang pilih Opsi nomor Tiga Thank you temen-temen Nomor dua Aku minum dulu Sebentar Aku minum dulu But not least Yang terakhir Buat temen-temen Yang pilih opsi nomor tiga Atau Purple Legate Kita akan cari tahu Kira-kira Kapan kalian akan nikah Buat temen-temen Yang pilih opsi nomor tiga Kapan kalian akan nikah Kapan temen-temen Yang pilih Oke Ada Three of Pentacles Two of Cups The Star Ini progresnya cepat nih Oh tapi ada Five of Swords juga Cuma aku gak akan ambil Banyak-banyak Dan Bottom of the Decknya itu ada Atau kartu paling bawahnya itu ada Seven of Pentacles Setelah atau gak sadar Kalian tuh Mungkin banyak Ketera kalian yang sudah siap Atau bahkan Banyak ketera kalian yang pilih opsi nomor tiga Kamu udah menjalin hubungan Sama seorang Atau kamu Memang Ngerasa kamu udah siap Hatimu udah siap Diri kamu udah siap Emosi kamu dan mental kamu juga udah siap Dan Kamu lagi dalam proses Realigning Atau manifesting Buat Attracting atau menarik Ya Pasangan yang Pas aja Atau jodoh yang pas aja Gitu lah Dan Kalian yang pilih opsi nomor tiga tuh Ini progresnya cepat Bahkan mungkin gak lama-lama lagi Mayoritas Setelah kalian Mungkin antara satu sampai tiga tahun Yang aku rasakan disini Karena Tadi kamu udah siap Cuma disini Ada five of swords disini Beware of comparing your stories to other people's stories Hati-hati jangan sampai kebiasaan kamu Membandingkan diri kamu Atau membandingkan pencapaian kamu Ke Pencapaian orang lain Itu malah bikin kamu Jadi Lupa sama progresmu sendiri Maksudnya Membandingkan diri sama pencapaian orang lain itu Dalam konteks Misalnya kamu Kamu tahu sebetulnya Kamu Lagi mempersiapkan diri Atau kamu tahu Kamu Lagi berusaha untuk nabung Ngumpulin uang Berusaha untuk Mempersiapkan diri Dalam cara apapun Tapi karena kamu ngeliat Kayak Ke orang lain yang lagi nabung Atau orang lain yang lagi Nyisihin uang Buat nikah Kok lebih cepat ya Kok aku lama ya Atau Kok mereka lebih cepat ya Ketemu jodohnya ya Kok aku lama ya Dan Sikap atau sifat Terbiasa Membandingkan diri Dan membandingkan pencapaian kamu Atau achievement Dan accomplishments Kamu ke orang lain Itu yang Sadar atau gak sadar Malah Bisa bikin kamu Semakin jauh Dari union Karena Mungkin banyak loh Yang ngebantu kalian nantinya Dalam proses preparation Atau dalam proses persiapan kamu Dengan Perencana pernikahan kamu ini Terutama wedding kalian Entah itu teman Keluarga akan kerja Atau kamu cepat ketemu banyak vendor-vendor Dan rekomendasi yang Memang sesuai sama kamu Tapi Perencana tergolong cepat Dan gak Sesuai Aku percaya Semua orang itu Punya Punya berkat Porsi rezekinya masing-masing Dan punya berkat Ujiannya masing-masing juga Punya porsi Ujiannya masing-masing juga And that's okay Kalian tuh punya porsi berkat Kalian sendiri nanti Yang Malah akan Teras seperti Memudahkan Rencana pernikahan kamu Dengan jodoh kamu Ada let go Ada you ready I've told you Kalian siap Dibanding Dua opsi lain ya Aku rasa ini adalah Kelompok orang-orang Yang memang You ready Kamu udah siap Secara mental Secara emosional Secara Ada take action juga Secara energi Kalian tuh siap Opportunity Dan kalian orang yang Aku bisa bilang Sangat bertanggung jawab sih Jadi ketika kamu Misalnya kamu ngerasa Kamu udah yakin Dengan seorang Kamu udah yakin Dalam hubungan Kamu dengan seorang Dan kamu ngerasa Kayak oh yaudah Diusahin deh Aku akan mengusahakan Hubungan ini Dan aku mau Memperjuangkan hubungan ini Dibukain Dibukain Dimudahkan Aku merasa Kalian gak bisa Lihat sih Tapi dari tadi tuh Dari aku shuffle Kalian Buat opsi nomor Tiga Dari tadi aku Senyum-senyum Kayak ngerasa Hangat Kayak ngerasa Hangat Dan Damai Kayak yaudah Tenang Everything is already Under control Segala hal Sudah terkontrol Segala hal Sudah terkendali Dan Kalau aku Dia mau komentar Aku menghilang Tapi aku lagi channeling Karena disini ada The Star Dan ada Two of Cups Siapapun jodoh kamu Siapapun pasangan kamu Di masa depan Itu juga adalah orang Yang aku rasa Dia tuh juga sama Bertanggung jawabnya sama kamu Dia juga sama Vision orientednya sama kalian Cuman hati-hati Hati-hati Jangan sampai Miskomunikasi Miskomunikasi Sepele Atau Miskomunikasi Miskomunikasi Perbedaan pendapat Yang terbetul Sifatnya Sederhana Malah Memicu masalah Kayak Let's say Misalnya Pasangan kamu tuh Pengen nikah Di winter Atau di musim dingin Atau di bulan-bulan Akhir tahun Tapi kamu mungkin Pengen nikah di Summer Atau autumn Gitu Dan Ketika kalian Aku bilang tadi Ketika kalian akhirnya Ketemu nih Titik temu Kamu ketemu Titik kompromi Dengan dia Kamu ketemu Titik kompromi Dengan pasangan kamu It's gonna be Very easy For you guys Akan gampang banget Buat kamu Dan dia tuh kayak Nyusun strategi Dan nyusun rencana Dan ini Progresnya cepet Progresnya cepet banget Atau mungkin Banyak yang terakhir Yang lagi nonton ini Yang sulitnya Memang lagi dalam Fase preparation Atau lagi dalam Fase pacaran Serius Dan Kamu udah yakin Kamu udah yakin Jujur ya Energi kalian tuh Ngingetin aku Sama Energi salah satu Klaienku Client Adulation Persis Dia Kalau gak salah Client Adulation Persis tahun 2000 Antara 2020 Atau 2021 Dan saat itu tuh Oke Make sense Aku dari tadi tuh Beberapa kali Nguap 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 Padahal aku gak Berasa ngantuk Cuman aku berasa Kayak Something feels heavy But not that heavy Kayak suatu hal Yang berat Tapi Gak berat Berat banget Dan aku terpanggil Cerita tentang Klaienku ini Clientku ini Dia Di 2021 Atau 2020 Itu sempat booking Saya Kalau gak salah 2021 sih 2021 pertengahan Sekarang masih 2024 ya Di 2021 pertengahan Itu dia sempat booking Slot sesik Contotasi Sama Dation Persis Slot Persenal Dating Sama Dation Persis Dia nanya Tentang Kiri-kiri Jodoh Dia nanya Tentang Kira-kira Pasangan Atau Orang Seperti apa Yang cocok Sama dia Terus Apa yang menghambat Trauma Dan hubungan dia Apa yang bikin dia Susah ketemu Jodoh Dan lain sebagainya Kita cari tahu Lewat tarot Sampai akhirnya Ketemulah Jawabannya Dan Aku ingat Aku bilang Semakin dia Fokus sama dirinya sendiri Untuk melakukan Hobinya Melakukan kesukaannya Dia akan ketemu Orang yang Memang Satu visi Satu Satu passion Dan Mungkin bisa Bisa jadi Satu bidang kerja Atau satu bidang karir Orang yang Nyambung banget Sama dia Dan belum lama Di 2024 Dia menikah Dari awal tahun Dia bilang ke aku Kalau misalnya Ya dia ngerasa Akhirnya dia ketemu Orang yang tepat Ketika dia juga Ngerasa dia udah Siap buat Mencintai lagi Dan kesempatan Tuh ada Dan Waktu itu Di 2021 Klien yang sama Ini tuh Sempat Terjebak Sama Mantan Sempat terjebak Sama Orang dari Mas lalunya Dia Sempat terjebak Dari Memori akan Mas lalunya Dia Ketakutan untuk Buka hati Ketakutan untuk Percaya cinta Dan Ketika akhirnya Dia ngelepasin Ngelepasin Semua belenggu Atau Hal-hal Negatif Dari mas lalu Yang It's no longer Serving them Udah gak pas lagi Dia akhirnya Ngeliat Kalau Oh kesempatan Atau peluang Buat kenalan Sama orang baru Kenalan sama Diri sendiri Dan belajar Buka hati Itu seterbuka itu Dan memang Pasangannya dia sekarang Ternyata orang Yang dia sudah kenal Dan Mereka kerja bareng Dan orangnya Jauh Jauh Lebih baik Dibanding orang Yang pernah Nyakitinya Di masa lalu Tapi kuncinya Ya Dia belajar Kalau misalnya Waktu itu Aku ingat banget Di 2021 Klien yang sama Juga bilang Dia sempat Ngerasa Kepresur Dia sempat Ngerasa Ketekan Karena Dia ngeliat Saat itu Di 2021 Itu Temen-temennya Dia sudah Pada punya pacar Dia belum Atau Orang-orang sekitar Dia juga sudah Nyuruh dia Buat buru-buru Menikah Dia belum Ketika akhirnya Dia berani Untuk Ngelepasin Penghakiman Dan Kritikan Kediri sendiri Atau Ketakutan Dan rasa insecure Terhadap Diri sendiri Dan belajar Untuk Oh yaudah Jalani aja Step by step Jalani aja Prosesnya Sambil Dianya juga Berproses Dianya juga Belajar Buka hati Dianya juga Belajar Buat percaya Cinta lagi Dianya juga Belajar Kalau dia Layak Untuk Dicintai Ya Pada waktu Yang tepat Itu Dia ketemu Juga Pada waktu Yang tepat Itu Ya Dateng Juga Waktunya Ketemu Jodohnya Dia Dan itu Yang aku Rasakan Sama kalian Mungkin Kamu Memang Butuh Waktu Untuk Healing Dulu Atau Nyembuhin Diri Dari Luka Dari Trauma Dulu Dan Belajar Untuk Memperdalam Iman Kamu Dan Lebih Lagi Menyadari Kalau Kamu Layak Dan Patas Buat Dicintai Kamu Layak Buat Dibantu Kamu Layak Buat Bergantung Dan Percaya Sama Orang Lain Gak Semua Orang Yang Agar Dalam Hidup Kamu Tujuan Untuk Hanya Akan Nyakitin Kamu Nantinya Because I feel like A lot of you Kalian yang Pilih Opsi Nomor Tiga Ini Kalian Seakan Perlu Diingatkan Kalau Tuhan Masih Menulis Cerita Cinta Ini Agak Mirip Fives Kayak Opsi Nomor Dua Mungkin Sebenarnya Tau 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 Agak Pesimis Atau Ada Hal-hal Yang Bikin Kamu Ngerasakan Aku Takut Dekat Buat Dekat Cinta Aku Takut Buat Buka Hati Tapi Aku Pengen Ketemu Jodoh Aku Pengen Menikah Aku Pengen Ketemu Cinta Sejatiku Bisa Bisa Banget Singkirin Dulu Aja Ketakutannya Dan Ini Progresnya Cepet Progresnya Cepet Preparation Cepet Balik Lagi Contoh Kasus Klien Kudadi Dari 2022 Dari 2021 Ke 2024 Itu Cuma Tiga Tiba Tiba Dia Sudah Menjadi Pasangan Orang Istri Orang Gitu Aku Mau Cek Apa Ada Pesan Tambahan Buat Kalian Dari Astrologi Dice Let's See ya Hmm Ini Ada Taurus Nine House Dan Neptune See Ini ada Pisces Juga Pisces Itu Ada Kaitan Dengan Romance Creativity Faith Spirituality In house Juga Ada Kaitan Dengan Luck Abundance Faith Knowing Study Dan Ini Taurus Jangan Kehilangan Harapan Sama Cinta Mungkin Akan Terkesan Sepele Mungkin Akan Terkesan Sepele Tapi Jangan Kehilangan Sama Kajaiban Jangan Kehilangan Harapan Sama Cinta Jangan Kehilangan Harapan Sama Kamu Tuh Enggak Semua Hidup Tuh Kau Hanya Tentang Penderitaan Dan Enggak Semua Orang Yang Hadir Dalam Hidup Kamu Mereka Hadir Dalam Hidup Kamu Atau Ada Dalam Hidup Kamu Tuju Hanya Untuk Menyakiti Atau Mengecewakan Kamu Tentang Kenapa Aku Pengen Bilang Buat Temen-temen Yang Pilih Auksi Nomor Tiga Ini Coba Belajar Buat Persosialisasi Berkomunikasi Banyak Banyak Minta Saran Atau Banyak Banyak Diskusi Sama Orang Yang Mungkin Mereka Udah Tau Gimana Cara Untuk Nyembuhin Lukanya Nyembuhin Traumanya Belajar Buka Hati Kalau Kamu Merasa Kamu Butuh Untuk Sharing Atau Konsul Sama Coach Healer Atau Kamu Perlu Belajar Gimana Cara Untuk Bisa Lebih Pede Coba Lakukan Lebih Banyak Hal Hal Yang Kamu Tau Bisa Meningkalkan Vibrasi Kamu Dan Buat Kamu Lebih Bahagia Lagi Karena Energi Kebahagiaan Itu Gak Akan Terpancar Gelas Dan Orang Yang Bahagia Itu Akan Menarik Akan Terlihat Menarik Belajar Sosialisasi Kalau Kalian Single Mungkin Gak Ada Soalnya Untuk Minta Dijodohin Temen Atau Ya Coba Join Lingkungan Baru Masuk Ke Komunitas Baru Atau Lingkungan Baru Yang Bisa Bikin Kamu Kenal Dengan Banyak Orang Dari Beragam Latar Belakang Dan Siapa Tahu Dihantara Mereka Yang Kenalan Kenalan Baru Kamu Itu Adalah Jodoh Kamu Atau Kamu Bisa Dikenalkan Dengan Koneksi Atau Network Yang Lebih Luas Lagi Yang Bisa Dari Juga Adalah Jodoh Kamu Juga Yang Penting Jangan Hilangan Harapan Atau Jangan Sampai Kamu Malah Jadi Pasif Dan Nggak Ngapain Karena Kamu Terlanjur Persimis Akan Cinta Kamu Terlanjur Takut Akan Cinta Dan Terlanjur Ngerasa Minder Karena Aku Ingat Klien Ku Itu Di 2021 Penampilannya Tapi Saat Aku Lihat Dia Jadi Pengantin Cakep Banget Jangan Pernah Pesimis Dulu Percaya Tuhan Masih Menulis Cerita Cinta Dan Keajaiban Bisa Datang Dari Mana Aja Jangan Netup Diri Buat Keajaiban Dan Jangan Netup Diri Buat Berkat Oke This Is Beautiful Aku Suka Banget Fives Kalian Karena Gak perlu Khawatir Bahkan Persiapan Kamu Menuju Pernikahan Mau itu Marriage Atau Wedding Ini pun Itu Banyak Yang Bantu Tuhan Punya Caranya Buat Menunjukkan Kalau Kamu Juga Layak Buat Menerima Berkat Bukan Penderitaan Doang This is Beautiful Oke Aku Rasa Ini Semua Buat Teman Teman Yang Pertama Nomor Tiga Semoga Pesan Bisa Bermanfaat Buat Kalian Kalau Gitu Karena Nomor Tiga Sudah Berarti Nomor Tiga Nomor Dua Dan Nomor Satu Semua Sudah Disampaikan Semoga Pesan Dari Video Bermanfaat Stay Tuned Tunggu Episode Selanjutnya Dari Series Journey To Marriage Atau Road To Marriage 2.0 Ini Sampai Kita Atom Login Kesempatan Bye Bye God Bless I love You guys So Much